Menolak relokasi ratusan pedagang pasar larangan Sidoarjo, Jawa Timur menggelar demo di gedung DPRD Sidoarjo. Pedagang terlibat saling dorong dan bentrok dengan petugas Satpol PP saat berusaha masuk ke dalam gedung DPRD. Aksi demo pedagang pasar larangan Sidoarjo, Jawa Timur yang menolak relokasi terus berlanjut. Ratusan pedagang kembali melakukan aksi demo di gedung DPRD Sidoarjo, Senin Siang. Meski awalnya demo berjalan damai, namun suasana memanas saat sejumlah pedagang berusaha memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Sejumlah pedagang terlibat aksi dorong dan bentrok dengan petugas Satpol PP yang berjaga di pintu halaman gedung. Pedagang semakin emosi lantaran terdapat sejumlah oknum petugas Satpol PP yang menendang para pedagang. Beruntung, petugas kepolisian di lokasi berusaha meredam emosi para pedagang sehingga tidak terjadi bentrokan yang lebih parah. Ini kan menolak adanya relokasi tersebut karena di awal mereka menempati itu mereka membeli stand di sana. Mereka juga sudah lama menempati di sana tidak ada permasalahan dan juga mereka tertip membayar restribusi tertip, membayar sampah tertip, membayar listrik mereka juga tertip. Meski aksi demo berair damai, namun pedagang merasa belum puas lantaran tidak terdapat keputusan terkait tuntutan mereka. Pedagang memilih untuk tetap berjualan di tempat yang lama hingga ada keputusan bersama antara pedagang dengan Pemkap Sidoarjo selaku pengelola pasar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra melaporkan. Jawa Timur, Pramona Putra melaporkan.